pada oral regimen, kemudian juga termasuk di sini adalah transsertifikat testnya. Nah, sedangkan untuk guideline yang tidak ada perubahan, di sini termasuk ada respon monitoring terhadap pasien yang mendapatkan terapi MDR-TB, kemudian adalah kapan memulai terapi pemberian obat antiretroviral pada pasien-pasien yang pengobatan MDR-TB, kemudian juga kapan kita mulai memberikan pengobatan, surgery, dan termasuk di sini adalah perawatan dan support untuk pasien-pasien yang mendapatkan perawatan MDR-TB, di sini termasuk ambulatory dan juga hospitalisasinya. Nah, ini adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenkes mengenai panduan pengobatan pasien, ya, tipi resisten obat, ya, surat edaran yang terbaru, dikeluarkan Juli 2020. Nah, ini. Jadi, Strategi Nasional Pengobatan Tuberkulosis Resisten Obat di Indonesia, ini mengikuti pertemangan umum dan teknologi terhadap peningkatan. Jadi, peningkatannya adalah untuk meningkatkan angka keberhasilan dan penyekatan GER. Nah, di mana Direkturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah menemukan kajian rekomendasi, di mana ini telah dikeluarkan oleh WHO tahun 2019, yaitu mengenai panduan pengobatan TBRU tanpa injeksi. Jadi, di sini digunakan baik untuk panduan pengobatan jangka pendek maupun untuk panduan pengobatan jangka panjang. Nah, dari hasil kajian, di sini menunjukkan bahwa rekomendasi tersebut dinilai layak untuk diterapkan terhadap pengobatan pasien TBRU di Indonesia. Jadi, surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenkes di sini dimaksudkan sebagai acuan di mana bagi tenaga kesehatan, kemudian pasien kes, pemerintah, dan pengangkut kepentingan di mana terkait pengobatan pasien TBRU. Nah, jadi poin utama daripada surat edaran tersebut, yang pertama adalah bahwa pengobatan pasien TBRU yang menggunakan panduan pengobatan tanpa injeksi, ini sesuai dengan rekomendasi WHO tahun 2020, di mana panduan pengobatan yang dimaksud ini terdiri dari panduan pengobatan jangka pendek dan juga panduan pengobatan jangka panjang. Nah, di mana panduan pengobatan seperti pada butir 1 di atas, ini digunakan baik untuk seluruh pasien TBRU, jadi di sini bisa digunakan pada pasien yang dewasa maupun anak-anak. Nah, kemudian pemilihan panduan pengobatan, ini didasarkan pada alur diagnosis dan pengobatan, di mana serta berlaku secara nasional yang digunakan sesuai dengan standar program. Nah, ini adalah alur pengobatan TBRU, ini kurang bersama ya, jadi ada beberapa poin yang mungkin ada yang baru ya, jadi kalau umpamanya kita mendapatkan pasien terduga tinggi, kemudian kita lakukanlah tes cepat molekuler. Nah, nanti dari hasilnya akan didapatkan, apabila didapatkan hasil tes PCM tersebut, MTP-nya negatif, maka kita tata laksana ya, sesuai dengan pemeriksaan. Kemudian kalau ternyata yang didapatkan adalah tibi revampicin sensitif, maka kita menggunakan pengobatan tibi dengan menggunakan OAT lini 1. Nah, kalau ternyata hasilnya adalah tibi revampicin resisten, atau kita menggunakan TBRR, maka kita lakukanlah pengiliman spesimen untuk dilakukan uji kepekaan ya, ini ada LPA lini kedua, dan pemeriksaan piang pasi kepekaan. Nah, kita segera mulai pengobatan, kemudian, nah kita tentukan dulu, apakah pasien ini bisa kita berikan terapi MDR jangka pendek, atau panduan jangka panjang. Jadi, ada beberapa kriteria, apabila pasien tersebut memenuhi kriteria pengobatan TBRR panduan jangka pendek tanpa injeksi, diantaranya adalah, satu, pasien tidak resisten terhadap loropuinolon, kemudian pasien tidak ada riwayat kontak dengan pasien tibi pre-SPR, kemudian tidak pernah mendapatkan OAT lini kedua, selama lebih dari sama dengan satu bulan, kemudian pasien ini tidak ada resistensi atau jugaan tidak efektif terhadap OAT panduan jangka pendek, di sini kecuali INH, kemudian pasien tidak sedang hamil ataupun menyusui, kemudian bukan kasus pasien dengan tibi paru yang berat, dan bukan kasus pasien dengan tibi ekstra paru yang berat, kemudian pasien dengan HIV AIDS, kemudian anak usia lebih dari 6 tahun. Apabila ternyata dia memenuhi kriteria tersebut, maka kita bisa memberikan panduan standar jangka pendek. Nah, kemudian sambil kita berikan, kita evaluasi, kan tadi dilakukan pemeriksaan tadi, apa namanya, LPA dan sebagainya, kemudian dan utuh, kemudian kita lihat, kalau ternyata hasil daripada tes LPA-nya ternyata, apa namanya, sensitif atau telaran berhadap loropuinolon atau obat utama, maka lanjutkan panduan jangka pendek, kalau ternyata hasil daripada tes LPA-nya ternyata masih sensitif. Tetapi kalau ternyata sudah terdapat resistensi atau intoleran terhadap loropuinolon atau obat utama, maka segera kita ubah dari panduan standar jangka pendek ke panduan jangka panjang. Kemudian kalau ternyata tadi, setelah kita screening, ternyata pasien tersebut tidak memenuhi kriteria untuk diberikan pengobatan spesifik. Panduan jangka pendek tanpa injeksi, maka kita berikan panduan jangka panjang. Tadi dari hasil LPA-nya, kalau ternyata terdapat resistensi atau intoleran terhadap loropuinolon atau obat utama, maka kita lanjutkan panduan jangka panjang. Kemudian kalau sensitif atau intoleran terhadap loropuinolon atau obat utama, maka lanjutkan pengobatan jangka panjang atau pengobatan kurang dari 1 juta, maka dapat dipanggungkan ke panjuan jangka pendek. Jadi nanti kalau untuk yang jangka panjang, kita lihat ya daripada tes resistensinya. Nah, poin utama yang kedua adalah, tadi ya, jadi panduan pengobatan jangka pendek, ini ada regimennya ya, jadi panduan pengobatan jangka pendek tanpa injeksi yang digunakan, ini adalah ya, kalau dulu ada pemberian obat injeksi, nah maka obat injeksinya ini kita berikan adalah diganti dengan bedak Wilin ya. Jadi diberikan bedak Wilin, ini adalah selama 6 bulan, kemudian levofloxacin, kemudian etionamid, provazimin, etambutol, gerazinamid, dan INH dosis tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan fase lanjutnya ya, selama 5 bulan levofloxacin, provazimin, gerazinamid, dan etambutol. Nah, pada kondisi di mana pasien, ya pada kondisi sama ya, jadi nanti dengan konversi daripada, apa namanya, kutumnya ya. Apa? Nah, bisa 6-6 bulan, tapi untuk berikut ini tetap kita berikan selama 6 bulan. Nah, pada kondisi di mana pasien tidak dapat menggunakan panduan jangka pendek tanpa injeksi, maka pada pasien tersebut, langsung kita berikan panduan jangka panjang. Penggunaan panduan pengobatan jangka pendek pada anak ini harus memimbangkan untuk anak-anak ya, dia sudah memulai pengobatan dengan panduan jangka pendek dengan menggunakan injeksi karna misin, maka panduan pengobatannya harus dilanjutkan sampai selesai, jadi tidak boleh dirubah. Jadi kita teruskan sesuai dengan yang lama. Kemudian ini adalah panduan pengobatan untuk pengobatan dengan menggunakan jangka panjang. Kalau tadi untuk pasien-pasien yang tidak memenuhi kriteria untuk diberikan pengobatan jangka pendek oral, jadi kita menemukan jangka panjang. Ini adalah beberapa pilihan yang menemukan jangka panjang, ini berbicara kriteria elisibilitas dan antopola resistensi kuman yang tertekian. Ini adalah grouping, ini adalah grup yang mulai dari grup A, grup B, dan grup C. Jadi mungkin ini sudah dihafal beberapa teman jawab. Jadi grup A, di sini ada golongan lempokloksasin atau moksifloktasin, ada bedakulilin, dan juga linezolin. Nah yang termasuk grup B di sini ada provazimin, ada psiposerin, atau terizidon. Terizidon ini di Indonesia belum masuk. Terus kemudian ada grup C, di sini ada etamutol, ada delamanid, virazinamid, kemudian ada impenum, antastin, meropenum, amikazin, atau tretromisin, etionamid, atau proteonamid. Dan satu lagi adalah pan. Nah ini poin utama yang lainnya, tadi ya dalam rangka keberlangsungan pengobatan TBRO, maka program nasional penanggulangan TB menyediakan logistik OATL ini dua, baik secara oral maupun injeksi, yaitu ada amikazin dan tretromisin, sesuai kebutuhan, di mana untuk kebutuhan opet injektik kanamisin, ini masih disediakan untuk pasien yang telah memulai pengobatan TBRO dengan kanamisin. Jadi tadi ada disebutkan mengenai regimen BIPAL ya, tadi bedakulin, proteinamid, dan dinezolid, ini nanti akan diberikan pada pasien XDR, sebenarnya akan dibatasi pemberiannya pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan dalam perasaan riset operasional. Nanti ini ke depan akan ada ya, regimen BIPAL. Fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan ini akan melakukan inisiasi pengobatan TBRO dan dapat dilanjutkan di fasilitas pelayanan kesehatan satelit terdekat dengan tetap melakukan pemantauan pasien secara rutin. Jadi dalam kondisi tertentu, maka inisiasi pengobatan TBRO ini akan dilakukan di pusat mas dengan sebelumnya melakukan penyiapan sumber daya di pusat mas tersebut. Jadi selama untuk memantau keberlangsungan pengobatan ini harus dilakukan bersama oleh rumah sakit, balai kesehatan pelaksana layanan TBRO, fasilitas pelayanan kesehatan satelit, dan komunitas pendukung. Gimana nanti untuk pengawasan ya, pengawasan pasien TBRO tersebut melakukan obat ini dapat didelegasikan kepada petugas kesehatan terdekat atau kandil kesehatan yang telah ditunjuk oleh rumah sakit dan balai kesehatan pelaksana layanan TBRO atau fasilitas pelayanan kesehatan satelit. Ini mengenai pencatatan dan pelaporan terduga dan pasien TBRO. Di sini termasuk pencatatan dan pelaporan adanya efek samping selama pasien tersebut mendapatkan pengobatan TBRO. Termasuk juga di sini ada kejadian yang tidak diinginkan. Ini akan dicatat menggunakan formulir TBRO tersebut dan selanjutnya data tersebut akan di input secara real time ke dalam sistem informasi TB. ini sudah mungkin nanti tugasnya daripada petugas ini ya. Kemudian pemantauan ketersediaan obat ini akan dilakukan secara elektronik ini menggunakan STPB di mana diharapkan hendak kesehatan dari provinsi ataupun kabupaten serta pasien test melakukan pencatatan dan pelaporan obat pada STPB secara rutin untuk menghindari terjadinya kekosongan obat. Nah penatelaksanaan pasien TBRO yang lebih ringgi ini akan dituangkan dalam petunjuk teknis manajemen terpadu pengendalian kuberkuasi presiden obat. Ini tata laksananya jadi ini adalah update untuk tata laksana TBRO 2020 jadi untuk pengobatan jangka pendek tanpa injeksi satu adalah tentukan dulu kriteria penetapan pasien tadi apakah pasien ini eligible untuk diberikan pengobatan regimen jangka pendek yang orang ini atau tidak bisa jadi ditutupkan dulu tadi apakah memenuhi kriteria tersebut kemudian yang kedua adalah komposisi OAT jadi obat injeksi untuk panduan jangka pendek tadi ini digantikan dengan menggunakan beda kuilin kemudian dosis OAT-nya ini diberikan berdasarkan pengelompokan berat badan selama pemberiannya yaitu harus dilakukan monitoring pengobatan di sini termasuk juga EKG kemudian pemerintahan skutum dan di sini disebutkan tidak perlu audimetri karena pada pemberian regimen jangka pendek tanpa injeksi ini adalah tidak menggunakan apa kanamisin jadi untuk monitoringnya tidak perlu audimetri kalau yang menggunakan kanamisin atau cabrio kan itu harus menggunakan monitoringnya adalah audimetri harus dilakukan kemudian untuk pengobatan jangka panjang tanpa injeksi jadi kita memberikan pengobatan jadi kita mengelompokkan obat di BRO tadi kita pilih dari grup A grup B dan grup C kemudian kita tutupkan jumlah dan komposisi OAT akan diberikan kemudian durasi daripada pengobatannya dan di sini adalah monitoring pengobatannya kita lakukan diantaranya adalah audimetri dan juga jangan lupa pemerintahan albumin nah untuk tadi regimen yang akan datang jadi recana panduan pengobatan antifal tadi dalam bekerasan operasional gelayanan di BRO tertentu penguatan transport petimen dan pengembangan interpretasi hasil LPA ini dua jadi penguatan penggunaan SITB di mana di sini ada termasuk pencatatan kelaporannya permintaan OAC dan sebagainya nah untuk panduan jangka pendek tanpa injeksi tadi ya jadi pasien harus diklaim dulu apakah memenuhi kriteria ya diantaranya adalah pasien tidak resisten terhadap fluoroquinolon kemudian tidak ada kontak dengan pasien di BIPA XDR kemudian pasien tidak pernah mendapatkan OAC ini kedua selama lebih dari satu bulan kemudian tidak ada resistensi atau dugaan tidak efektif terhadap OAT pada panduan jangka pendek di sini kecuali resisten INH dengan mutasi INH atau KG jadi kalau umpamanya pasiennya resisten INH dengan mutasi pada INH dan KG berdasarkan hasil pemeriksaan LPA ini pertama maka pasien ini tidak bisa mendapatkan panduan jangka pendek jadi pada pasien ini langsung kita berikan adalah panduan jangka panjang kemudian pasien tidak sedang hamil atau menyusui kemudian juga bukan pasien TB paru yang berat jadi umpamanya TB dengan kapitas atau terdapat adanya kebutakan karenki paru yang kuat kemudian bukan termasuk kasus TB ekra paru yang berat diantaranya ada TB meningitis ada osteoartikular ataupun pasien dengan ekusi perikartikus TB ataupun pasien dengan TB abdomen maka tidak direkomendasikan untuk mendapatkan regimen OAT jangka pendek tanpa injeksi kemudian pasien TBRO dengan HIV baik paru atau SK paru kemudian juga anak usia lebih dari 6 tahun jadi ini bisa kita berikan panduan jangka pendek tanpa injeksi nah ini ini adalah apa namanya panduan jangka pendek tanpa injeksi jadi sama ya seperti yang panduan jangka pendek yang dengan injeksi tadi ya cuman hanya bedanya injeksi dikasih dengan bidang milim jadi untuk tahap awal ini diberikan ada 7 macam obat jadi ada bidang milim lepo kropazimin INH dosis tinggi kemudian virazinamid F6 dan endonami ini diberikan selama 4 sampai 6 bulan tetapi untuk bidang milimnya khusus harus selama 6 bulan kemudian dilanjutkan pas selanjutan adalah 5 bulan diberikan kalau tidak ada 4 macam obat disini lepo kropazimin virazinamid dan F6 nah untuk evaluasinya maka untuk pengobatan jangka pendek kita lihat berdasarkan selama pemberiannya yaitu kita lihat untuk konversi daripada BTA kalau terjadi konversi BTA kurang dari 4 bulan maka durasi tahap awal ini 4 bulan lalu lanjut ke masuk ke fase lanjutan selama 5 bulan tetapi kalau belum terjadi konversi pada bulan keempat maka kita menurutkan traksi tahap awal sampai dengan 6 bulan kemudian kita evaluasi kalau ternyata tidak terjadi konversi sampai dengan bulan ke-6 maka kita nyatakan bahwa pasien tersebut gagal pengobatan jangka pendek maka segera kita lakukan apa namanya pasien kita pindahkan untuk mendapatkan panduan individual kalau terjadi konversi BTA pada bulan ke-5 atau ke-6 maka kita lanjutkan pengobatan ke tahap lanjutan selama 5 bulan nah ini tadi penjelasannya jadi untuk panduan jangka pendek yang menggunakan jadi beda kuilin tetap diberikan selama 6 bulan tanpa memperhatikan durasi tahap awal apakah pasien itu diberikan tahap awalnya selama 4 ataupun 6 bulan jadi tetap harus sesuai dengan durasinya jadi beda kuilin tetap diberikan selama 6 bulan untuk durasi total pengobatan jangka pendek ini diberikan selama 9 sampai 11 bulan jadi tergantung pada konversi daripada BTA tidak dianjurkan untuk mengubah komposisi obat kecuali nah ini untuk lepo bisa diganti dengan moksifloxacin tetapi harus diingat bahwa nanti kombinasi moksi dengan beda kuilin ini juga harus hati-hati kita harus evaluasi tetap kemungkinan terhadap efek kardiotoksiknya ya seperti itu nah ini adalah monitoring ya yang kita lakukan selama pemberian pengobatan di BRU dengan menggunakan panduan jangka pendek ya jadi untuk baseline ya seperti cara rutin ya kita lakukan pemberian fisik kemudian jangan lupa counseling dan evaluasi kondisi psikososial ini penting karena ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan daripada pengobatan di BRU kemudian kita hitung berat badannya kemudian kita screening apakah ada di dalam neuropati perifer kemudian bagaimana fungsi pengelihatannya karena ada beberapa regimen yang memang memberikan efek terhadap ini tangguhan pengelihatan kemudian tentunya yang penting adalah sekutu BPA kemudian putur LPL ini kedua dan keperlotaan fenotipik ini pada saat kita lakukan pemberisaan kemudian fototorak EKG kemudian darah lempak fungsi liver kemudian elektrolit fungsi pinjal pemberisaan asam urat gula darah kemudian TSH kemudian juga terkehamilan dan SHIP untuk monitoringnya selama pemberian kita lakukan monitoring ini adalah sama jadi kita lakukan sesuai dengan jadwal untuk LPL ini kedua ini jadi untuk monitoring diulang pilar BPA atau kultur positif pada bulan keempat maka kita lupi dan uji keperkaraan fenotipik juga kita ulang pilar BPA atau kultur positif pada bulan keempat tadi untuk panduan jangka pendek tanpa injeksi nah sekarang beralih ke panduan jangka panjang tanpa injeksi jadi kalau andai kata pasien tidak memenai kriteria untuk diberikan panduan jangka pendek tanpa injeksi maka kita jadi ini adalah kriteria pasien-pasien TBRO yang kita berikan panduan jangka panjang tanpa injeksi diantaranya adalah satu pasien TBRR atau MDR dengan resistensi terhadap fluoroquinolone ini maksud pasien dengan TB pre-SDR kemudian pasien TBRR atau MDR yang gagal pengembangan jangka pendek sebelumnya kemudian pasien TBRO dimana dia tidak pernah mendapatkan OATL ini kedua selama lebih dari teman-teman kemudian pasien TBRR atau MDR yang terbukti atau diduga resisten terhadap beda piling atau provalimin ataupun linesolid kemudian pasien TBRR dengan hasil LPA terdapat putasi pada INH dan KG kemudian pasien TBRR atau MDR dimana terdapat adanya lesi luas ataupun kapitas yang bilateral kemudian pasien TBRR atau MDR ekstra paru berat atau dengan komplikasi dimana harus diobati jangka panjang seperti meningitis osteoartikular epusi perikat ataupun TB abdomen kemudian pasien TBRO dimana terdapat kondisi klinis tertentu misalnya pasien tersebut alergi berat atau intoleran terhadap obat utama yang terdapat pada panduan jangka pendek kemudian juga ibu hamil dan menyusui ini adalah panduan yang dapat diberikan yaitu pada pasien yang mendapatkan panduan jangka panjang tanpa injeksi jadi pengobatan ini dimulai dengan 5 obat TB yang diperkirakan masih efektif dan terdapat setidaknya 3 obat setelah penggunaan beda pulin tersebut dihentikan kemudian kita juga harus perhatikan adanya pola resistensi dan pengobatan di pasien dalam kita menyusun untuk pemberian panduan jangka panjang kemudian ini adalah langkah-langkahnya jadi ini adalah grup pengelompokan obat jadi ada grup kita pilih dulu ada grup A grup B grup C kita utamakan dulu jadi kita ambil dulu dari grup A ini semua ada 3 obat ini jadi ada lepo ataupun maksi kemudian ada beda pulin dan ini zolid kemudian kita tambahkan ada 2 obat daripada grup B suafal dimin dan siposerin apabila dari jumlah dari grup A dan grup B ternyata belum mencukupi minimal 5 jenis obat maka kita dapat menambahkan 1 atau lebih obat yang terdapat di grup C untuk melengkapi panduan pengobatan jadi pilihannya disini ada etabutol dalam manis tirazinamid kemudian ini penem selasatin amikazin ataupun streptomisin kemudian etionamid atau proteinamid maupun FAS nah ini adalah panduan jangka panjang ini adalah contohnya jadi penggunaan panduan pengobatan jangka panjang tanpa injeksi jadi ini kita mulai fase awal dengan 5 macam obat jadi disini bisa menggunakan ada selama 6 bulan beda kuilin lepo ataupun moksi linezolid flofazimin trikoserin kemudian dilanjutkan dengan fase lanjutan selama 4 bulan yaitu 14 bulan dengan lepo ataupun moksi linezolid flofazimin dan juga trikoserin ini dilanjutkan dengan minimal 3 obat jadi ini adalah 4 setelah beda kulit dihentikan nah bila oleh karena suatu komisi misalnya pada saat pemberian terapi kemudian pasiennya terdapat ESO yang serius efek samping obat yang serius dimana mengakibatkan bahwa salah satu obat yang kita berikan ini harus dihentikan maka tidak perlu ditambahkan obat lain karena panduan sudah memiliki 3 macam obat disini dicontohkan yang umpamanya pasien dalam fase lanjutan kemudian pasien yang terdapat efek samping linezolid akhirnya linezolid tidak bisa diberikan maka boleh kita tetap memberikan yaitu lempo tetap dilanjutkan karena sudah memenuhi minimal 3 macam obat untuk fase lanjutan durasi pengobatan jangka panjang jadi durasi total pemberian panduan pengobatan di BRO jangka panjang ini minimal adalah selama 18 bulan atau setelah 16 bulan sejak terjadinya konversi kultur dahak nah untuk durasi total paling lama adalah 24 bulan kalau umpamanya pasien tersebut mengalami konversi pada bulan ke-8 pengobatan jadi contohnya adalah kalau ternyata terjadi konversi pada bulan pertama maka durasi total pengobatan adalah 18 bulan kalau ternyata waktu konversi terjadi pada bulan kedua sampai dengan ketujuh maka tinggal ditambahkan tadi ya jadi tidak komponen terjadi konversi bulan ketiga maka tiga ini tinggal ditambahkan saja N itu adalah konversi waktu konversinya dan ditambah dengan 16 bulan jadi total durasi total daripada lama pengobatan jangka panjang kalau konversi terjadi bulan ke-8 maka ini sudah maksimal sampai 24 bulan pasien tersebut mendapatkan pengobatan jangka panjang ini adalah contoh bagaimana pemilihan regimen panduan TBRO jangka panjang ini adalah pada kondisi tertentu ini adalah contoh-contohnya ini mungkin akan kita jumpai pada saat kita memberikan terapi pengobatan jangka panjang pada pasien jadi contohnya adalah umpamanya untuk pasien yang pasien TBRR atau MDR di mana dia tidak bisa mendapatkan SPR maka tadi kita berikan panduan jangka panjang tadi bisa kita berikan kita ambil kita maksimalkan dulu kita ambil dari grup A ada tiga tadi kita maksimalkan dulu kemudian ditambah dengan grup B jadi contohnya adalah kita ambil semua dari grup A kita ambil bidatilin lepo dan linesolid kemudian ditambah dengan grup B ada glopadimin dan cipotorin kemudian dilanjutkan dengan pasel lanjutan yaitu pasel lepo linesolid glopadimin dan cipotorin kemudian contoh yang kedua adalah kalau ternyata pasien tersebut terdapat resistensi atau mungkin intoleran atau kontraindikasi untuk diberikan bedakulin maka otomatis bedakulin tidak bisa diberikan maka kita ambil dari grup A dua kita berikan lepo ataupun lopsi kemudian tambah dengan linesolid kita ambil dua dari grup B ditambah dengan satu yang ambil dari grup C atau mungkin obat yang lainnya yang terdapat di dalam grup C kemudian ternyata terdapat resistensi umpamanya pasien tersebut resisten kehadap fluoropinolon berarti pasien ini mungkin termasuk dalam golongan pasien hidup SDR atau mungkin terdapat kontraindikasi sehingga tidak bisa diberikan golongan fluoropinolon jadi fluoropinolon otomatis tidak bisa diberikan maka kita berikan tadi ya dua dari grup A kita berikan kemudian kita berikan dimensum lid dan kemudian dua dari grup B kita ambil propadimin dan stikloserin dan sisanya kita ambil dari grup C disini kita diberikan contoh adalah grup A tapi bisa juga kita ambilkan dari apa namanya dari obat grup C yang lainnya ini contoh kemudian kalau umpamanya pasien tersebut ternyata resisten atau kontraindikasi terhadap venezolid maka kita berikan apa namanya ambil dari grup A tadi ada bedakulin dan lipoprofasin kemudian dua dari grup B ini ada propadimin dan stikloserin serta kita ambilkan salah satu dari grup C disini contohnya adalah etambutol ini juga sama jadi kalau umpamanya pasien tersebut ternyata resisten atau kontraindikasi terhadap bedakulin kebetulan resisten juga terhadap fluoroprinolone jadi ada dua dari obat grup A yang tidak bisa diberikan maka kita satu ambil dari grup A kita ambil nezolin dua kita ambilkan dari grup B tadi ada propadimin siluputik dan yang sisanya supaya melengkapi minimal lima macam obat tadi maka kita ambilkan dari grup C jadi disini ada dilamanit kemudian tambahannya disini contoh lapirazinamid atau mungkin ada obat lain dari grup C ini dapat kita berikan kemudian kalau ini contohnya yang ke-6 ini adalah ternyata pasien tersebut resisten atau kontraindikasi terhadap bedakulin dan juga limazolid ini dua-duanya adalah termasuk di grup A maka kita ambilkan dari grup A ini adalah satu rejim yang tinggal lepo ataupun moksi pilihannya kemudian duanya kita ambil dari grup B kemudian untuk melengkapinya kita ambil dari grup C ada dua rejim di sini yang dicotohkan sama yaitu dilamanit atau berazinamid atau pilihan beberapa CBRF atau MDA dimana juga kembatan efek tapi ya ternyata sampai dengan anggimobatan dan kok ternyata sampai dengan anggimobatan kok ternyata tidak mengalami konteksi kita langsung beralih ke panduan jangka panjang kita ambil dari dua dari grup A berarti kan tidak bisa dua dari grup A yang sudah ada di dalam regimen SPR tadi ya maka kita berikan yang dari grup A satu macam apa namanya obat tadi ya jadi di sini contohnya adalah minazolid kemudian dari grup B berlasi closerin kemudian nah ini kita tambahkan kita ambilkan dari grup C ini lebih sama dengan dari tiga contoh di sini ada dilamanid virazinamid epambutal maupun pas atau mungkin kombinasi obat grup C lain kita sesuaikan dengan kondisi daripada pasiennya nah ini adalah pemantauan yang kita lakukan selama pasien tersebut mendapatkan pengobatan TBRO dengan panduan jangka panjang jadi sama apa yang dilakukan pada pasien sama seperti kita lakukan pada pasien yang mendapatkan panduan jangka pendek jadi untuk baseline kita lakukan sama kita lakukan pengantian fisik counseling dan evaluasi kondisi siklusosialnya kita lakukan di dalam badan karena ini juga merupakan indikator selama pengobatan pasien kemudian screening neuropathy perifer kemudian screening fungsi penglihatannya kemudian juga termasuk kultum BTA kultum LPA lini kedua dan uji ketokaan fenotipik kemudian ini adalah pemeriksaan laboratorium termasuk juga ada pemeriksaan fotoros pendada EKG pemeriksaan laboratorium ada darah perifer fungsi hati elektrolit fungsi ginjal albumin asam murat kemudian gula darah kuasa dan gula jam PP kemudian fungsi tiroid tes kehamilan dan tes HIV serta jangan lupa tes audimetri cuman disini untuk audimetri saat baseline jadi untuk monitoring tidak dilakukan kemudian setiap bulannya ini kita lakukan evaluasi setiap bulan harus wajib kita lakukan evaluasi ini rutin tadi jadi pesan fisik kemudian tetap handling termasuk berat badan tadi jadi wajib kita lakukan monitoring karena indikator untuk berat selatuh pembatan oh bagus ini berat badan kan harusnya naik kemudian hati-hati screening neuropati perifer karena ada obat-obatan daripada regimen TBRO yang apa namanya sekali memberikan efek samping kejadian neuropati perifer kemudian juga fungsi penglihatan hati-hati karena sampai terjadi dan kita tidak aware apa namanya untuk mengevaluasi hati-hati karena bisa saja nanti terjadi gaguan fungsi penglihatan dimana nanti sifat ini adalah irrepetible jadi kasian-kasiannya terus kemudian juga termasuk efek samping obat yang lainnya dan konsultasi hasil pengobatan kemudian ini sama setiap bulan kita lakukan untuk evaluasi sekutu BTA dan kultur ini biasanya pasir datang untuk lakukan kultur terus kemudian ini yang rutin juga adalah EKG hati-hati karena ini juga ada beberapa obat daripada regimen TBRO dimana sifatnya adalah kardiotoksik jadi ini wajib harus dilakukan nah ini adalah screening-screening rutin yang setiap bulan tetapi pemeriksaan ini apabila pasiennya ada suatu efek samping selama pengobatan harus waktu-waktu kita lakukan evaluasi jadi tidak nunggu harus rutin setiap bulan umpamanya dalam perjalanan pasien tiba-tiba merasa palpitasi dadanya berjebak dan sebagainya maka harus segera lakukan cek EKG jangan-jangan ada efek kardiotoksik yang terjadi atau umpamanya tiba-tiba pasien belum tidak punya kontrol di bulannya tiba-tiba terjadi gangguan penglihatan harus segera kita evaluasi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu ini untuk anak ya barangkali mungkin saya ini dosis oh ya maaf ini adalah dosis opati BRO ya ini untuk pasien ya usia lebih dari sama dengan 15 tahun jadi untuk pemberian terapinya ini tinggal kita lihat saja sesuai dengan pengelompokan berat badan jadi kalau ompamanya ini tolong ditempel supaya nanti tidak sampai salah untuk memberikan dosis apa namanya regimennya nanti tinggal dilihat ini kita berikan sesuai dengan dosis makanya wajib penting kita evaluasi berat badan tujuhnya adalah supaya ini kita sesuaikan dengan dosis obatnya nah ini adalah kalau ini adalah dosis obat di BRO ini biasanya digunakan untuk mungkin teman-teman pediatri ya ini untuk pasien usia kurang dari 15 tahun mungkin demikian sedikit yang bisa saya sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin ada yang perlu di apa namanya di klarifikasi atau ada tambahan mohon izin terima kasih barangkali mungkin ada pertanyaan assalamualaikum dokter iya ikan dokter saya ambar oh iya silahkan dokter ambar iya dokter slide yang menyatakan bahwa paduan jangka tanpa injeksi itu kan ada note itu dok bahwa obat beda kuilin dan dera manit hanya diberikan selama 6 bulan kemudian untuk contoh tabel contoh panduan TBRO jangka panjang pada kondisi tertentu dok pada tabel nomor 2 dan tabel nomor 8 itu dok kan untuk pasien dengan resisten atau kontraindikasi beda kuilin itu contoh panduan pengobatan jangka panjangnya kan 20 bulan levofloxacin atau moxifloxacin linozolid clovazimin cicloserin dan delamanit itu delamanit resisten kontraindikasi ini ya itu delamanit kan selama 20 bulan atau hanya 6 bulan saja dokter 6 bulan delamanit kan pemberiannya selama oh gitu ya dok ya oke saya kira harus lanjutan itu kan minimal tadi ada 3 kan minimal 3 kan memang ya mungkin itu mungkin Ngapun Tan dokter Sedarsona atau dokter Tuti mungkin bisa memberikan asupan dok ya betul dokter Aryani udah betul jadi delamanit didakuilin 6 bulan 6 bulan ya dok ya ya maturnuun dok baik dokter terima kasih ya terima kasih ada yang lain saya mau tanya ke busri mungkin ya untuk LPA nya itu berapa ini ya berapa hari jadinya ya sekarang mungkin dokter Komang pada prakteknya LPA berapa hari dokter dokter Komang monitor ya dokter ya di lapangan untuk LPA berapa hari jadinya ini tidak mesti dokter tapi rata-rata katanya sekitar 2 minggu dokter berarti kita curi stat dulu baru nanti menyesuaikan dengan LPA masih seperti dulu ya curi stat STR dulu atau nunggu LPA sementara di lapangan yang masih berjalan saat ini curi stat dulu dokter mohon nasipan dokter ya 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 berarti masih pakai yang lama ya dok ya berarti masih pakai yang lama itu ya sebentar lagi mumpung saya ingat sebentar lagi definisi XDR sudah tidak tidak sama dengan yang dulu ya XDR per XDR sudah enggak kayak dulu tapi ini belum belum di belum di florkan belum ada ketentuan pasti dari WHO tapi saya sudah tahu arahnya kemana karena saya ikut rapatnya kemarin jadi untuk XDR itu nanti tidak tidak ada injeksi lagi kan dulu resisten terhadap MDR yang resisten terhadap levo dan injeksi nah ke depannya bukan seperti itu tapi resisten terhadap levo dan bedak kuilin nanti tapi kita kan belum punya resistensi bedak kuilin DST untuk bedak kuilin kan kita belum ada ya sepertinya belum ada ya dok ya jadi itu aja sih tambahannya tapi belum secara resmi ada ininya idarannya bahwa perdefinisi karena sudah tidak menggunakan injeksi lagi pre-SDR sama SDR itu perdefinisinya nanti ganti itu aja maturnumun Dr. Tuti asupannya mau nicin tadi tadi sepertinya Dr. Wahyu ya Dr. Wahyu apa resen kalau mau bertanya Dr. Wahyu yang ini yang di alurnya yang di box dibawah paduan jangka panjang kemudian jika didapatkan hasil sentitis toleran terhadap fleurikwinolan atau obat utama bisa dilanjutkan pengobatan jangka panjang ini mungkin kalau saya mungkin disesuaikan ya jadi panduannya rasanya ini mungkin salah ini ya kalau sudah intoleran terhadap fleurikwinolan atau obat utamanya otomatis obat tertentu yang harusnya tidak digunakan lagi jadi kita sesuaikan ya yang toleran yang toleran itu kok bisa ada pilihan untuk diganti ke software regimen yang itu dok atau bila pengobatan kurang dari satu bulan pasien dapat dipindahkan ke paduan jangka pendek yang untuk paling kanan yang lanjutkan pengobatan maksudnya yang sensitif yang sensitif atau toleran terhadap fleurikwinolan atau obat utama maka lanjutkan pengobatan jangka panjang atau bila pengobatan kurang dari satu bulan jadi kalau seperti ini ini kan pilihan ya atau bila pengobatan kurang dari satu bulan pasien dapat dipindahkan dengan catatan bahwa kalau ternyata mungkin dalam evaluasi ternyata mungkin pasiennya masih bisa memiliki kriteria ini padang kali mohon asuk Pak Dr. Sudara itu sepertinya enggak bisa kalau memahaminya sepotong satu kotak itu harus dari atas jadi kan itu ada kriterianya memiliki kriteria itu enggak coba saya kasih contoh yang nomor tiga ya nomor tiga itu tidak pernah mendapat konten lini kedua selama lebih sebulan nah itu kan tidak memenuhi kriteria itu bisa disini nanti yang kurang pengobatan kurang dari satu bulan itu jadi harus misalnya dia pernah pengobatan lini dua tapi kurang dari sebulan ke SR saja mungkin pengalaman saya seperti itu kemudian kalau kita ambil contoh pasien UDHA pasien HIV ternyata dia tidak memenuhi kriteria tapi dia sensitif jadi enggak bisa sepotong-sepotong ini masih ada apa selanjutannya ya itu ya